The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Suatu hari, Hosea menerima telpon dari sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu karena sahabatnya pindah ke luar kota Halo, selamat pagi, bisa bicara dengan Hosea? Pagi, saya dengan Hosea Hosea, aku Jenny, lama tidak bertemu Kangen banget mau main bareng lagi dengan Hosea dan kakak Wah, halo Jenny, Hosea juga kangen main bersama lagi Minggu depan, hari Senin, aku mau ke Tangerang sama mama Sekalian mau jalan-jalan ke Bogor Aku mau ajakin Hosea untuk ikut, yuk ikut jalan-jalan sama aku Wah, aku mau Tapi, kan itu hari sekolah Tidak apa-apa, bola sekolah saja sehari kan Kapan lagi bisa ketemu Sekalian, ajakin kakak juga Hosea terdiam Kemudian, dalam hatinya berkata Wah, ajakan yang menarik Tapi, nanti aku bisa ketinggalan pelajaran Aku harus bagaimana ya Tuhan Hosea berdoa dalam hatinya Setelah berpikir beberapa saat, Hosea menjawab Maaf ya Jenny, aku tidak bisa Aku tidak mau ketinggalan pelajaran sekolah Jenny, kapan baliknya? Ya, aku baliknya hari Rabu Nah, sebentar lagi kan libur sekolah Kalau ada kesempatan, aku jalan-jalan ke tempatnya Jenny Jadi, bisa puas bermain bersama Karena libur panjang Eh, iya, benar juga Lebih enak ya, pasti kalau libur sekolah Oke deh, sebelum pulang nanti Aku dan mama singgah di rumah Hosea ya Oke Jenny Adik-adik, seringkali ada ajakan yang tampak menyenangkan Tapi, jika dilakukan, bisa merugikan diri kita sendiri Yuk, belajar dari Hosea yang berdoa dan berpikir terlebih dahulu Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan Kita bisa belajar dari ayat Alkitab 1 Samuel 3 ayat 10b Bunyinya Dan Samuel menjawab Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar Kita belajar untuk memilih apa yang baik di mata Tuhan Untuk tahu apa yang baik Kita harus punya relasi Atau hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan Untuk punya hubungan yang baik Kita harus dekat dengan Tuhan Dengan cara Rajin baca Alkitab Berdoa Rajin ke sekolah minggu Mau mendengarkan firman Tuhan Rajin dengar renungan harian lilin kecil Sehingga kita punya hati yang mau dipimpin oleh Tuhan Mau taat dan mau melakukan firmannya Meskipun dalam situasi yang tidak nyaman Sekian renungan hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Kami anak-anakmu Mau memilih yang baik di mata Tuhan Tolong kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat untuk hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa